Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kesyukuran tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah SWT Yang setiap harinya ruh saja melimpahkan kesyukuran, melimpahkan kenikmatan Serta karunianya kepada kita semua pada setiap hari-hari kita Sehingga malulah kita apabila kita tetap mengkufurin nikmatnya Dan enggan bersyukur serta memohon ampun kepadanya Salawat serta salam, semoga salat tercura pada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Keluarganya, para sahabat yang kita nantikan syafatnya diambil akhir kelak Perkenankalah, saya Zaki Al-Hadar Santri kelas 9, Pondok Pesantren Mudaran Baitus Salam Yang akan mengisi kultum pada kesempatan kali ini Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah SWT Rasulullah SAW pernah berkata dalam sabdanya Puasa itu merupakan setengah dari kesabaran Dan segala sesuatu itu ada pembersihnya Dan pembersih dari tubuh manusia adalah dengan berpuasa Dari hadis tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa Ramadan mengajarkan kita akan kesabaran Bagaimana kita dilatih Untuk menahan lapar dan daaga dari fajar hingga terbenarnya matahari Ramadan juga mengajarkan kita Untuk menahan diri dari segala perbuatan maksiat Sehingga kita terhindar dari berbagai perbuatan maksiat Teman-teman sekalian yang berbahagia Taukah kalian ternyata di Indonesia memiliki tradisi khas selama bulan Ramadan Tradisi khas yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang Terutama oleh kaum ramai yang menjelang berbuka puasa Tradisi itu ialah Ngapuburit Ngapuburit ialah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang Sembari menunggu berbuka puasa Biasanya dilakukan dengan bersantai atau berbizang ringan Kita juga bisa mengisi Ngapuburit kita dengan berburu makanan takjil Biasanya ketika menjelang berbuka puasa Banyak pedagang yang berjualan di pinggir jalan Mereka menyajikan berbagai makanan Yang bisa kita pilih untuk berbuka puasa Namun alangkah lebih baiknya Jika kita mengisi Ngapuburit kita Dengan hal yang lebih positif dan juga bermanfaat Seperti di lawa al-Quran Mengikuti kajian Atau belajar ilmu al-gama Yang tentunya menambah bobot amalan kebaikan kita Selama bulan Ramadan Bagi orang-orang muslim Berpuasa di sebulan suci Ramadan Dengan keikhlasan dan kehusuan Memiliki hikmah serta fungsi Dalam kehidupan sehari-hari Ada pun hikmah dan fungsi Dalam kehidupan sehari-hari Antara lain Yang pertama Untuk upaya Menlebih mendekatkan diri Kepada Allah SWT Karena ibadah puasa merupakan ibadah Yang apabila kita mengerjakannya Makin kita termasuk orang-orang yang bertakwa Yang kedua Ialah upaya untuk melatih Kejujuran, kedisiplinan dan juga percaya diri Sebab dengan berpuasa Manusia dilatih untuk menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa Sehingga akan timbul sikap disiplin, jujur, dan juga percaya diri Yang berikutnya adalah upaya untuk memupuk rasa kasih sayang terhadap fakir miskin dan juga sesama Karena orang yang berpuasa Hendaklah disempurnakan puasanya dengan zakat fitrah Hal ini merupakan upaya untuk memupuk rasa kasih sayang terhadap fakir miskin dan juga sesama Dan yang terpenting dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan Adalah melaksanakannya dengan penuh keikhlasan, kesyukuran, kehusuan, dan juga mohon ampun kepadanya Mungkin demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga kita dapat mengambil kemanfaat dari kultum pada kesempatan kali ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Bila itu Fikwal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton